Timnas U16 Indonesia selangkah lagi lolos dari Grup A gelaran Biala AFF U16 2022. Geruda Asia perlu memetih kemenangan atas Vietnam sebagai jalan pasti ke semifinal. Pertandingan Timnas U16 Indonesia versus Vietnam merupakan laga pamungkas Grup A yang akan digelar di Stadion Magwo Harjo Sleman pada Sabtu malam nanti. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Pima Sakti, memiliki jurus untuk membongkar pertahanan dan mengantisipasi serangan Vietnam di ajang Biala AFF U16 2022. Pima Sakti pun telah menyiapkan Timnas U16 Indonesia sebaik mungkin untuk melawan Vietnam dengan melakukan latihan taktik. Pelatih berusia 46 tahun itu mengungkapkan bahwa sudah mengetahui pasti bagaimana cara bermain Vietnam. Pima Sakti mengetahui permainan Vietnam melalui cuplikan video yang sudah ditonton. Berbekal cuplikan tersebut, Pima Sakti mengaplikasikan menu khusus dalam program latihan Timnas U16 Indonesia. Saat ini Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi 6 poin di kelas 1 Grup A Biala AFF U16 2022. Kemenangan atas Vietnam merupakan jalan pasti untuk Indonesia lolos ke semifinal Biala AFF tahun ini. Sekalipun kalah, Garuda Asia sejatinya masih punya kans untuk lolos lewat jalur runner-up terbaik. Akan tetapi, Pima Sakti menegaskan bahwa timnya bertekad meraih kemenangan ketiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!